Selamat pagi Inliners, jumpa lagi ya kita di Inline Satu Peristiwa Banyak Cerita Aduh terpesona Tunggu-tunggu pak, pak kalau nyanyi terus nanti jadi durasi pak ya Tapi emang kamu terpesona banget kayaknya ya Aku seneng banget nih, semangat banget Gimana gak semangat kalau pagi-pagi udah disajikan dengan yang manis-manis gitu loh padahal Terima kasih Maksudnya yang tadi artisasi, ya kamu juga manis sih Oh yang ada taylalatnya tadi kan? Yang ada taylalat Tapi emang bener deh ya, kalau kita udah ngomongin soal taylalat Itu bisa banget harus kita syukuri Karena bisa membuat penampilan kita tuh kayaknya makin sempurna Makin sempurna Kalau aku tuh ya taylalatnya tuh ada satu di lengan sini nih Kadang-kadang ganggu, tapi kadang-kadang juga membawa rejeki aja Terus ada juga di punggung Oh jangan loh, cukup, cukup, cukup Oh gak perlu, gak perlu ya Untuk konsumsi pribadi ya Dan inline aku juga sebagai seorang pria Mungkin dulu pernah ada rasa-rasanya pengen cobain tindik Tapi aku gak perlu tindik loh kak Karena udah dapet alami dari Tuhan disini Oh iya Oh sebentar, sebentar Kamera aja kayaknya gak bisa dapet Saya juga harus pake kaca pembesar yang sedikit banget Terlalu kecil ya But anyway ya Kalau ngomongin masalah taylalat nih Kita punya ada satu sosok inspiratif Ada seorang remaja putri Asal Mamuju Tengah, Sulawesi Barat Yang justru bangga Punya taylalat yang hampir menutup separuh wajahnya Dan hebatnya lagi Dia ini gak minder loh Bahkan dengan penampilannya Juga bersyukur Dan ternyata juga bisa memberikan dampak positif Bagi warga net Coba kita lihat ya Hebat ya Hebat ya Mungkin lainnya setau siapa ini Namanya Ika Mas Riana Remaja putri asal Mamuju, Sulawesi Barat ini Sempat dibuli lantaran tanda lahir Yang ternyata taylalat unik Menutupi sebagian besar wajahnya Meski gak mudah Ika tidak berkecil hati Dan terus melawan kelemahan diri sendiri Termasuk trauma bulian di masa kecil Yang membekas ke hati gadis kelahiran tahun 2003 ini Hingga akhirnya Pemilik akun Instagram dengan 13 ribu pengikut ini Justru jadi inspirasi Untuk mereka yang memiliki kondisi serupa Kayak tetap bangun pola pikiran positif aja Terus gak membandingkan diri kita dengan orang lain Kayak gak memikirkan Orang mau bilang apa gitu tentang aku Adanya tanda lahir pada bayi Ika Tentu saja membuat ibunya kaget bukan kepalang Bahkan sang ibu sempat mengira itu adalah darah Dan terus mencoba menyekah wajah anak pertamanya ini Terus saya larang sekolah nanti kamu diedek-edek orang Soalnya gak mudah loh menerima kondisi yang berbeda dengan orang lain Ini gak akan bisa terjadi kalau Ika gak punya super sistem yang Ya betul-betul suportif gitu Yang betul-betul mendukung dia Yang positif banget dengan kondisinya dia Karena ya kalau itu tidak terpenuhi Biasanya jadi kondisinya akan berbeda Yang paling penting memang harus memiliki fondasi mental yang kuat dalam diri Sehingga mampu memaksimalkan potensi yang ada Jadi Inlanes Jangan menyerah dengan keadaan ya Sangat luar biasa ya Apa yang sudah dilakukan oleh Ika Mas Tiana Yang cukup viral tadi Memang memukau netizen seantara Indonesia Bahkan saya juga Udah luar biasa Terbukau yang inspirasi ya Tapi jujur ini menurut aku suatu hal yang sulit ya Karena semua orang itu Belum tentu bisa menerima dirinya Bahkan bersyukur Bahkan berkarya seperti yang Ika lakukan Keren banget loh Betul banget ya Jadi menumbuhkan rasa percaya diri tentu saja